Halo, jam 5 pagi Mau siap-siap dulu Mulai hari ini, 10 hari ke depan Saya akan dirawat di rumah sakit Totori University Untuk operasi cabut gigi bungsu Ini persiapannya, karena selama 10 hari ke depan Gak boleh ada yang besuk Karena masih masa pandemi ya Di sini pelaturan yang ketat banget Dan ini perlengkapan buat 10 hari Termasuk bantal, tetap bantal sendiri yang dibawa Tapi sebelum itu karena mulai lusa Di sini udah hujan terus, seminggu berturut-turut Sebelum saya ninggalin rumah Saya mau kasih pupuk dulu ke tanaman-tanaman saya Biar nanti pas begitu kena hujan, bagus ngeresap ke dalam Pohon delimanya bakal banyak buahnya nih Ini udah dikasih pupuk sih Tapi tetap mau kasih buku kandang dulu Bunga ajisai Itu buku kandang ya Pohon tomat Pohon labu siam Daun bawang Serai Ini juga bunga ajisai Lagi cantik-cantiknya Ditinggal dulu 10 hari ya Jam 9.20 Saya sudah tiba di depan Totori University Hospital Dan mulai hari ini akan dirawat 10 hari ke depan Halo, saya ada dirawat inat Di mana saya akan dirawat 10 hari ke depan Buat sekedar tahu Untuk mendapatkan kamar sendirian Di Jepang itu susahnya sangat mati Kalau nggak perlu-perlu atau ada orang dekat Karena di Jepang itu rata-rata kamar sendiri itu hanya untuk orang-orang yang Pasiennya memang parah banget Sedangkan aku kan sebetulnya cuma operasi cabut kiki bungsu Jadi room tour ya Walaupun ini pun aku nggak dapat kamar yang ada sahurnya Cuma ada toilet doang Jadi nggak apa-apa deh Yang penting sendiri yang di kamar Kita lihat ruangannya ya Ini pintu masuknya Di luar sana langsung masuk station Aku disini Seperti biasa Bawa bantal sendiri dari rumah Bawa bantal dari buku Ini perlengkapan yang Gampang-gampang Dicarinya Gelas Buah body lotion buku Aku juga soalnya bawa kerjaan Ada yang mau dikerjain Disini Aku taruh tempat pakaian dalam Sama perlengkapan mandi H-Grayer Ada TV Disini tempat Pelanginan uangnya Sama tas Aku pakai tas Dan udah jantik I kunci Kuncinya harus dibawa Oma-mana Toileteper juga aku bawa Ada bersendiri Aku nggak biasa Pakai toileteper Dari luaran Ada wastafel Ada Ini bawa sendiri Air menem Sama ini juga Bawa stisi Wangi Untuk linen Sekarang Rasanya sih Biasa-biasa aja Cuma dek-dekan aja Kali ya Sama nanti Selesai operasi Bakal ada di ruang ICU Seharian Prosedurnya kayak gitu Katanya Jadi seharian disitu Baru balik lagi kesini Mumpung masih segar Gumpang kerjaan-kerjaan dulu Bye Ohayo Birjan Yang pagi Terang Semalam tidur jam Setelah 2 Bisa tidur Dari jam 12 Sudah puasa Tapi masih boleh Minum jam Minum air putih Sampai jam 9 Hari ini Masuk kemeroperasi Jam 11.30 Jangan Jam 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 Sembilan pagi Sudah Harus stop Minum air putih Mulai puasa total Jam 9.30 Nanti-manti Jam Sebelas Persiapan Masuk kemeroperasi Jam Sembilan Waktu Kulang menit Tadi Waktu Datang Ngecek Turat Nadi Sebelah mana Yang mau dipakai Buat Infusan Jadi Mandi dulu Jam 10.05 Lagi nunggu Perawat Yang akan pasangnya Infusan Sebelum masuk Komeroperasi Aku mau kasih tau Barang-barangnya Yang akan dibawa Ke Ruang ICU Pas keoperasi Semuanya Dilebelin Nama Gue Dikasih Stiker Kita lihat ya Barangnya Ini akan dibawa pulang Nanti masih akang Ini kacamata Yang aku pake Sehari-hari Dilebelin Masker Lantau Kotak Tisu Kawatnya udah Gateng udah ya Casan HP Juga Di belakang HP Ini ada Stiker Nama gue Yang paling saya Tidak suka Baik Udah Siap-siap Nunggu Dibawa Ke kamar Operasi Udah Dipasang Inusan Takut sih Dalam hati Bismillah aja Operasinya Udah Delesai Jam 2 Masuk Ruangan Recovery Udah Mulai Sadar Tapi Masih Banyak Keluarin Dahak Karena Dimasukin Alat Untuk Bantuan Nafas Dari Mulut Selama Operasi Jam 3 Masuk Ruangan ICU Sejam 4 Lepas 10 Barusan Aja Baru Boleh Turun Dari Tempat Tidur Ke Bulut Pipis Dan Gue Gak Bisa Pipis Pake Peace Malu Gak Nahan Sekarang Di ruang Badan Penuh sama Monitor Satu hari Pas Operasi Kemarin Selesai operasi Masuk kamar ICU Semalaman Terus Paginya Udah mulai Dikasih makan Ubur Kayak bubur Bayi Gitu Ya Pure Gitu Makan Siang Karena Dilihat Udah mulai Habis Dari Setengah Akhirnya Udah Boleh Cabut Infusan Tapi Jujur Aja Sih Kalo Infusan Makanan Udah Gak Perlu Tapi Infusan Penahan Rasa Sakit Gue Lebih Seneng Dari Infusan Daripada Obat Obat Lama Kalo Infusan Langsung Teng Agak Teler Tapi Apa Tuh Rasa Sakit Nggak Berasa Masih Bengkak Yang Kita Lihat Udah Pindah Ke Kamar Biasa Kita Lihat Kamarnya Kayak Gini Ini Pintu Masuknya Ini Udah Toiletnya Private Ini Kamar Tidur Masih Seminggu Lagi Saya Disini Mudah Mudahan Cepat Beres Akhirnya Udah Bisa Pulang Rumah Lebih Cepat Dari Perkiran Dokter 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 Nya Tadi Perkirakan 10 Hari Tapi Hari Kenam Aku Dapat Ijin Pulang Rumah Walaupun Masih Mengkak Dan Pulang Dengan Segudang Oleh Obat Penkiller Penahan Rasa Sakit Karena Sehari Masih Masih Kalo Nggak Minum Masih Nggak Bisa Ngomong Kayak Gini Karena Sakit Yang Penang Tapi Alhamdulillah Untuk Cabut Dengan Operasi Cabut Dibu Tutup Karena Terima kasih Dan Buat Teman Teman Yang Sudah Mendoakan Sekarang Terima Semana Selamat 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 Selamat